Biro Aset, Pol PP bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat melakukan penyegelan di rumah Kadis Naker Transkalbar. Plang tanda disegel dipasang di rumah yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam, Gang Raya 1 No. 1. Penyegelan dilakukan pada Rabu pagi. Rumah ini diketahui ditempati mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maksum Jauhari. Maksum sudah menempati rumah ini saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas pada tahun 2011 lalu. Namun rumah ini tidak kunjung dikembalikan pada pemerintah karena ingin diajukan untuk menjadi milik pribadi. Lebih kepada pemasangan Plang untuk pengamanan aset. Karena pejabat yang bersangkutan sudah dengan sukarela kemarin menyerahkan kunci beserta dengan menantangani berita acara penyerahan setelah melalui proses yang panjang. Memang sebelumnya panjang prosesnya dari 8 tahun lalu. Dan kemarin kita datang ke Naker Trans, kita rapat semua tim Kepadu dan menyerahkan aset dan kita disini sudah dalam keadaan kosong. Jadi para pejabat-pejabat ini yang memang mungkin selama ini banyak yang terlena kalau menurut saya lah. Banyak yang terlena maklumlah kita ini kalau sudah menempati rumah ini kan lupa kita mau. Dan jabatan itu kan amanah yang sifatnya sementara tidak selamanya. Suatu saat pasti akan berhenti kita dalam jabatan itu. Dan konsekuensi kita dipindahkan atau berhenti dari jabatan, ya mau tak mau segala ikutannya itu termasuklah aset-aset yang tadinya kita kuasai harus kita kembalikan. Menanggapi banyaknya kasus rumah dinas yang tidak dikembalikan pada pemerintah, Biro Aset Provinsi Kalimantan Barat pun mengeluarkan imbauan. Mantan kepala dinas yang masih menempati rumah, diimbau segera menyerahkan rumah dengan suka rela. Sesuai dengan yang sudah diarahkan oleh atau melalui pendampingan KPK dan juga berdasarkan surat resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, menindaklanjuti dari adanya pendampingan dari tim Korsubgah KPK, itu pemerintah provinsi maupun kabupaten kota wajib untuk menertifkan aset-aset yang sudah tercatat sebagai aset atau barang milik daerah. Biro Aset saat ini sudah menyita 8 rumah dinas, antara lain rumah dinas PUPR, 4 unit rumah pimpinan Dewan, rumah dinas Kepala Bapeda, dan yang terakhir rumah dinas Kepala Disnaker Trans.